PENCABUTAN KUASA PENCABUTAN KUASA Tuh 16 Oktober 2021 malam Laporan polisi dari Fayad ini merujuk pada keterangan Bansardin Malik di Polda Metro Jaya pada Jumat 8 Oktober Saat itu, ayah dari Taki Malik tersebut mengaku telah mengirimkan surat pencabutan kuasa kepada Fayad per tanggal 30 September Fayad kemudian membantah adanya tindakan pencabutan surat kuasa tersebut Menurutnya, dia dan mantan kliennya itu masih berkomunikasi mengenai perkara kasus dari selepas 30 September Saya jelaskan, dia mencabut tanggal 30 September katanya Tapi, setelah tanggal 30 September, dia masih berkomunikasi dengan saya dan itu membahas perkara yang lagi saya pegang terkait klien saya itu Di situ, bukti ada kebohongan dia mencabut kuasa kepada saya Terang Fayad Itu hanya alih-alih dia menutupi terkait pengunduran diri saya Kalau memang benar, dia tanggal 30 September cabut surat kuasa Kenapa nggak dari tanggal 30 September dia preskon? Kenapa baru setelah saya undurkan diri, dia preskon bahwa tanggal 30 September dia cabut surat kuasa tambahnya? Fayad melaporkan Mansardin Malik atas dugaan pelanggaran pasal 310 dan 311 KUHP tentang fitnah dan pencemaran nama baik Namun, dia menyebut kemungkinan adanya penambahan pasal yang dilaporkan masih terbuka Ini diduga saudara MM, mantan klien saya telah melakukan penyebaran berita bohong Di tidak menutup kemungkinan, nanti pada proses penyelidikan bisa ditambah dengan pasal 14 Undang-Undang No. 1 tahun 1946 dengan ancaman 10 tahun penjara Ujar Fayad Untuk diketahui, Ayah Taki Malik, Mansardin Malik, mengaku telah mencabut kuasa dari M. Fayad selaku kuasa hukumnya Ada sejumlah alasan Mansardin Malik mencabut kuasa kepada mantan pengacaranya tersebut Salah satunya, terkait komunikasi yang tidak terjalin baik di antara keduanya Mansardin Malik mengaku M. Fayad selalu sulit untuk dihubungi ketika dia meminta pandangan hukum Saya cabut itu, semestinya gini Seorang klien dan lawyer harus terjalin komunikasi yang baik Gampang dihubungi, ditelepon diangkat, di WA dibalas Itu tidak pernah saya rasakan, kata Mansardin Malik di Polda Metro Jaya, Jakarta Sejumlah bukti terkait pencabutan kuasa dari M. Fayad Selaku kuasa hukum Mansardin Malik pun dibeberkan Salah satunya, terkait surat pencabutan kuasa kepada M. Fayad Telah dilayangkan 4 hari sebelum mantan pengacaranya itu membuat surat pengunduran diri Terima kasih telah menonton!